Sementara itu pemirsa, dokumen pelaksana anggaran di PAAPBD Kota Semarang tahun 2020 resmi diserahkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD Pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hindar Priyadi meminta OPD untuk langsung bekerja dan melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan. Penyerahan dokumen pelaksanaan APBD tahun 2020 kepada OPD di Pemerintah Kota Semarang dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang Hindar Priyadi di Gedung Muhisan Balai Kota Semarang Selasa Pagi. Dokumen DPA diterima oleh para kepala OPD dengan dibarengi penandatanganan fakta integritas yang juga disaksikan oleh pimpinan DPRD dan musbidah Kota Semarang. Dalam sambutannya, Wali Kota Semarang Hindar Priyadi menjelaskan APBD Kota Semarang tahun 2019 ini senilai Rp 5,2 triliun. Dengan dana yang besar tersebut, Wali Kota berharap seluruhnya dapat terserap dan tidak menyisakan sisa lebih anggaran atau silpa. OPD juga diminta menggunakan dana APBD dengan tepat waktu, taat aturan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hind, sapan akrab Wali Kota di tahun 2020 mendatang akan banyak melibatkan peran swasta untuk pembangunan infrastruktur kota Semarang melalui dana CSR-nya, sehingga peran pengusaha dalam pembangunan kota sangat dibutuhkan dalam pembangunan selain menggunakan dana APBD pemerintah. Lompatannya harus begitu, kalau kita hanya berpangku pada program dengan perjalanan APBD, ya cuma segitu saja. Daerah lain APBD-nya jauh lebih besar. Kemudian gimana caranya kita bisa membuat taman, tapi non-APBD? Gimana caranya kita bisa membangun tempat olahraga di kampung, tapi ya CSR pusat. Itu yang akan menjadi sebuah target pencapaian di tahun 2020. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, berharap anggaran yang sudah diserahkan ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Dewan juga mendorong pengusaha untuk tidak hanya berpikir keuntungan semata, namun juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota. Tapi kalau swasta itu hanya perpandangan, hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, sedangkan untuk semangat membangunnya, tidak begitu nampak, ya kita tidak semangat. Sangat penting, dan diperlukan program sebagus apapun, anggaran sebesar apapun, sehebat apapun pemerintah, bermasuk walaupun kota, tapi tidak ada peran aktif dari masyarakat pun, tidak ada aktifnya sama sekali untuk bisa membawa kota Semarang, bisa seperti ini. Jadi penting melalui saya peran masyarakat. Pembangunan kota Semarang saat ini tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun empat pilar yang diusung wali kota Semarang dalam konsep bergerak bersama, yaitu pemerintah, pengusaha, penduduk, dan pewarta ini menjadikan kota Semarang berkembang pesat.